Bukharsiwi Ahmad minta Lesti Kejora agar segera pulang dari Tanah Suci, setelah pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU, resmi menjadikan Lesti Kejora sebagai bintang tamu, di acara debat calon Presiden RI yang kelima nanti. Pimpinan stasiun televisi Indosiar tersebut, secara terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya sudah bertemu langsung dengan Ketua KPU RI, Hashim Asyari. Diakui Bukharsiwi, pertemuan mereka membahas perihal, Lesti Kejora dan Bebebera Jebolan Terbaik Ajang Dangdut Indosiar sebagai bintang tamu di acara yang diselenggarakan oleh KPU tersebut. Sebagaimana diketahui, pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU, secara resmi mengumumkan, bahwa Lesti Kejora akan menjadi salah satu bintang tamu, di acara debat calon Presiden sesi kelima, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2024 nanti. Hal tersebut, disampaikan secara langsung oleh Hashim Asyari, selaku Ketua KPU Pusat kepada awak media beberapa saat yang lalu. Kehadiran Lesti Kejora di acara debat kelima calon Presiden Republik Indonesia, bukan sebagai pendukung atau simpatisan, melainkan, Lesti Kejora hadir sebagai penyanyi, yang akan menghibur para penonton di tempat acara, serta para penonton yang menyaksikan, seperti biasanya, pada debat capres sesi kelima nanti, acara tersebut akan dimeriahkan oleh bintang tamu spesial, penyanyi paling top di tanah air, yakni Lesti Kejora. Tutur Ketua KPU, Hashim Asyari Pada kesempatan yang sama, ia juga menambahkan, kehadiran Lesti Kejora bukan sebagai pendukung salah satu paslon, melainkan ia hadir sebagai penyanyi yang akan menghibur seluruh penonton, yang menyaksikan acara debat capres yang kelima, baik itu penonton yang ada di studio, maupun yang di luar studio, tutur Ketua KPU. Hashim Asyari berharap, dengan diundangnya Lesti Kejora dalam acara tersebut, akan menambahkan rasa penasaran masyarakat, untuk melihat acara tersebut. Namun sayangnya, Ketua KPU tidak merincikan lebih detail, siapa saja yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut nanti. Pada sesi keempat debat capres, yang sukses dihelat beberapa minggu yang lalu, pihak Indosiar juga sempat menghadirkan beberapa alumni terbaiknya di acara tersebut, seperti misalnya, Phil Dande Akademi dan Raralida. Penampilan mereka pun juga sukses membuat seluruh penonton terhibur. Dan untuk debat terakhir calon presiden Indonesia tahun 2024, Indosiar, juga turut menurunkan penyanyi terbaiknya, yang lahir dari rahim Indosiar sendiri, yakni Lesti Kejora. Kehadiran Lesti Kejora di acara tersebut, juga disambut baik oleh banyak warganet Tanah Air. Hal itu dipantau dari berbagai komentar dari para netizen di media sosial saat ini. Baik itu di Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, maupun media sosial lainnya. Sebagai tambahan informasi, penyanyi dangdut Lesti Kejora masih menjalankan ibadah umrah bersama Rizky Bilar dan Abang L. Ibadah umrah mereka kali ini diawali dengan perjalanan ke kota Mekah lalu disambung ke Madinah. Sudah beberapa hari Lesti Lejora dan rombongan berada di Madinah. Lesti Kejora terpana dengan sebuah hotel yang jadi tempat rombongannya beristirahat. Hotel yang mewah dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari ruang tamu, kamar mandi yang sangat luas dilengkapi bathtub, kamar tidur yang nyaman dan banyak lagi.